China mulai ketari ketir, saat tau skuad terbaru Indonesia. Mulai panik, China akan laporkan timnas Indonesia ke EFC karena proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano dianggap tidak sesuai dengan aturan. Duh aduh ada-ada saja nih China. Cari-cari kesalahan bilang aja ketar ketir. Federasi Sepak Bola China CFA disebut akan melaporkan timnas Indonesia ke Konfederasi Sepak Bola Asia EFC jika memainkan Miss Hilgers dan Eliano Reinders saat skuad Garuda tandang ke markas timnas China di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Informasi itu dikeluarkan media asal China, 163.com. Menurut 163.com, proses naturalisasi yang dilakukan PSSI kepada Miss Hilgers dan Eliano Reinders tidak sesuai regulasi. Berdasarkan pemberitaan Spots Weekly, proses naturalisasi Hilgers dan Reinders tidak sesuai aturan hukum di Indonesia. Upacara pengambilan sumpah keduanya seharusnya diadakan di Indonesia, bukan di Belanda. Tulis 163.com. Menurut peraturan EFC, kondisi ini menghasilkan kemenangan 3-0 untuk timnas China. Timnas China pun mencatatkan kemenangan pertamanya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi tidak semudah itu Ferguson, China memang mau cari masalah saja. Indonesia tidak goblok melakukan sumpah WNI Miss Hilgers dan Eliano di Brasel, Belgia. Tentu itu sesuai regulasi hukum FIFA dan sesuai pertimbangan hukum di Indonesia. Proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano dinyatakan sudah sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Bahkan proses naturalisasi tersebut sudah disetujui komisi ketiga DPR RI dan Presiden Joko Widodo. Sementara itu melalui Instagramnya, Arya Sinulingga menuliskan pesan kepada supporter tanah air. Saatnya kita bersatu. Jangan mau diprovokasi oleh negara manapun. Seperti saat inilah, biasanya ada yang mau memecah belah konsentrasi kita agar jati baperan dan panikan. Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Dasar China mau memecah belah konsentrasi pemain kita? Tidak semudah itu, Ferguson. Tentu saja China takut. Timnas Indonesia menambah dua kekuatan baru sebelum menjalani lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia selalu bermanuver dan sulit ditebak. Hampir di setiap laga PSSI membuat lawan ketak-ketir dengan pemain baru dan tentunya tidak kaleng-kaleng. Miss Hilgers tampil untuk salah satu klub besar di Liga Belanda, FC Twente. Sementara Eliano Reindes tampil untuk P.E.C. Zwo, Shintai yang memasukkannya dalam daftar 27 nama yang main lawan Bahrain dan China. Penampilannya sangat impresif selama membelah FC Twente, terutama saat menahan imbal Manchester United di Old Traffek pada kompetisi UEFA Europa League. Hal tersebut membuat Miss Hilgers punya nilai pasar fantastis dari transfer mark. Indonesia mampu menaturalisasi beg termahal C-Asia saat ini. Transfer mark mengganjar Miss Hilgers dengan angka 7 juta euro. Catatan tersebut lebih tinggi dari seluruh skuad Timnas Vietnam di ajang Piala Asia 2023. Terima kasih telah menonton!